Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno menyatakan akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap direksi BUMN Karya. Kebijakan ini jadi salah satu dari evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor konstruksi. Menteri BUMN Rini Sumarno mengungkapkan perombakan direksi BUMN konstruksi akan dilakukan pada April mendatang bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS BUMN-BUMN Karya. Salah satu BUMN Karya yang akan dirombak jajaran direksinya adalah PT. Waskita Karya. Menurut Rini, Kementerian BUMN akan merestrukturisasi struktur internal BUMN Karya, salah satunya dengan penambahan posisi Direktur Keselamatan Kerja dalam struktur organisasi perusahaan. Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Konstruksi Kementerian BUMN, Ahmad Bambang, mengatakan selain Waskita, sejumlah BUMN Karya akan menggelar RUPS pada April mendatang. Namun, salah satu yang difokuskan yaitu soal evaluasi jajaran Direksi Waskita. Perombakan jajaran Direksi Waskita tidak seluruhnya. Perombakan ini juga berkaitan dengan kecelakaan kerja yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Setidaknya, Waskita Karya telah mengalami tujuh kecelakaan kerja sejak Agustus 2017. Hal ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi para kontraktor dalam mengerjakan proyek-proyeknya. Kementerian BUMN berharap perombakan Direksi bisa membuat efek jera bagi perusahaan kontraktor lainnya, baik BUMN maupun swasta. Hal itu mendesak sebab pemerintah tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara berkembang lainnya. Pemerintah menilai dengan bertambahnya fasilitas infrastruktur di suatu negara, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kendati demikian, pengerjaan pembangunan proyek-proyek ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena bisa mempengaruhi hasil dan proses pengerjaannya. Sementara itu, di lain pihak, Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat tengah merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki jajaran direksi yang ada di BUMN Karya yang regulasinya dinilai kurang tepat. Salah satu indikasi maraknya kecelakaan infrastruktur yang terjadi sejak Agustus 2017 dinilai akibat banyaknya direksi BUMN Karya yang memegang lebih dari satu jabatan di perusahaan yang berbeda.